Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dimana hingga saat ini sampai detik ini kita masih diberikan nikmat, iman, islam sehingga kita menjadi muslim yang berguna untuk umat dan bangsa. Salawat dan salam, tak lupa kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang setia mengikuti jejak beliau dan meneladani perilaku dan kehidupan beliau hingga akhir zaman nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita sudah memasuki beberapa hari dalam bulan Ramadan yang sudah barang tentu banyak sekali hikmah yang terkandung dalam bulan Ramadan. Salah satunya adalah Ramadan punya keistimewaan yang lebih yakni diturunkannya Al-Quran pada malam ke-17 bulan Ramadan. Al-Quran sebagaimana yang kita ketahui adalah kalam Allah, firman Allah yang diturunkan, diberikan, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam bentuk firman Allah yang berupa mu'jijat kepada Rasulullah SAW dan Al-Quran itu salah satu keistimewaannya adalah menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Hal itulah yang akan menjadi tema kita pada saat ini di mana kami akan membawakan tema tentang Al-Quran sebagai obat atau penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran sebagaimana kita ketahui adalah kumpulan firman Allah yang hendaknya dibaca oleh umat Islam. Bukan hanya sekedar dibaca, tetapi juga dipahami maknanya dan lebih jauh lagi adalah diaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keistimewaan Al-Quran adalah Al-Quran akan menjadi obat. Obat dalam arti bisa menenangkan jiwa, bisa menggugurkan atau menyembuhkan penyakit, dan menjadi rahmat, yakni pemberian kasih sayang Allah kepada orang-orang yang dikehendaki. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82 Artinya, Allah atau kami telah menurunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat Bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran akan menjadi obat apabila orang yang membacanya memahami makna yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri. Al-Quran bermakna obat apabila orang yang membacanya meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, sehingga Al-Quran akan membuat orang yang membacanya menjadi tenang. Dengan jiwa yang tenang, maka orang yang membacanya tadi akan menjadikan dirinya tenang, dan jiwa yang tenang akan menghasilkan perilaku-perilaku yang sehat. Sehingga orang yang jiwanya tenang, dia akan menjadi sehat. Dengan sehat berarti dia terhindar dari berbagai penyakit. Para permisah yang dirahmati Allah, berikutnya Al-Quran bermakna rahmat. Rahmat Allah adalah pemberian kasih sayang yang diberikan kepada umatnya dalam bentuk menghilangkan aib dari dirinya, menghapuskan dosa dari orang-orang yang berdosa, atau mengangkat orang tersebut ke dalam surga jannatun na'in nanti apabila dia sudah kembali ke alam akhirat. Banyak sekali rahmat Allah dalam bentuk diturunkan Al-Quran tadi kepada umat manusia. Kita sebagai umat Islam tentunya merasa bahagia, merasa bangga, karena tidak ada Al-Quran itu diturunkan, kecuali kepada orang-orang muslim yang beriman. Dan ingatlah bahwa orang yang beriman, akan mendapatkan manfaat yang banyak dari diturunkannya Al-Quran tadi. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, selayaknya kita membaca Al-Quran, terus-menerus membaca Al-Quran, tidak hanya di bulan Ramadan ini kita galakkan membaca Al-Quran, tetapi setelah Ramadan pun Al-Quran tetap kita baca dan kita pahami maknanya, serta kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan umat Islam, agar bisa berbuat lebih banyak bertingkah laku sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Para permisa yang diharamati Allah, Sudah beberapa hari kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sudah barang tentu banyak sekali Al-Quran yang sudah kita baca. Saya yakin sebagai umat Islam, Al-Quran itu akan selalu dibaca, dibaca, dibaca terus-menerus, dan dipahami maknanya. Oleh karena itu, marilah kita sebagai umat Islam, lebih banyak membaca Al-Quran, karena kita tahu Al-Quran yang kita baca, dan kita yakini akan bisa menjadi obat, menjadi penawar bagi segala macam penyakit, dan akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Demikian apa yang bisa kita pelajari pada kajian ini. Mudah-mudahan Al-Quran selalu kita jaga, kita pelayara dengan banyak membaca, dan mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Wa billahi taufiq wal hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!